hai all right hello nge-nomea Assalamualaikum back to Nobrian Swarudo ikn obrian sekai YouTube channel kali ini kita akan main ini Dragon Ball Super Card game fusion Warudo yes kita akan finally main disini klaim semuanya terlebih dahulu yes sir dan di sini kita punya agam sedikit benarnya kurang sih untuk full gajah tapi itis batitis ini kita akan coba untuk beli terlebih dahulu eh kita akan tutorial terlebih dahulu sih rematch disini mungkin kita ada yang namanya tutorial yes mode melawan komputer tutorial game kamu bisa membelajar basic atau dasar dari game action praktis kamu bisa melawan komputer begitu jadi kalian bisa tutorial game di sini jadi kita akan belajar bersama untuk cara bermain game ini ya jadi kita akan coba tutorial game satu yes untuk pgm terlalu besar ya mungkin dan pgm sih Hai in game wih dia tampilannya ya basic game prosedur jadi kita tahu untuk yugioh itu ada main game pace dan lain sebagainya kita akan pelajar seperti itu jadi disini satu game atau sebuah game menggunakan satu liter kartu dan deck dibuat menggunakan 50 hingga 60 kartu lalu kartu tersebut ditaruh di deck area kalian ketika ada nul kartu di deck area atau ketika nyawa musuh menjadi nul kamu menang oke kita akan lihat di sini ini adalah nyawa musuh ini adalah nyawa kita mid-back musuh dan ini deck kita ya oke jadi disini ada urutan geliran yaitu charge space jadi ini mirip sekali dengan stando andodoro banding ini charge space itu mirip sekali dengan body fight ya lalu disini ada main pace dan ini ada end pace oke di sini saat drop pace kalian bisa taruh kartu dari deck tangan kamu bisa tahu satu kartu dari di tangan ke energi area ini mirip sekali dengan MTG juga kalau nggak salah nih kita taruh piccolo charge lalu disini kamu bisa cek eh charge nya dan kalian bisa menggunakan charge ini untuk mensummon monster karakter kalian atau kartu karakter kalian saat main pace kalian bisa melakukan berbagai hal seperti menggunakan kartu atau menyerap lalu kalian bisa mencoba disini sen-sinhan dari tangan obat reku low on cheer ketika menggunakan kartu di battle area kamu harus menggunakan cost ya yaitu ya menggunakan energi tersebutlah intinya gitu anex di sini yes khusus mejores pudhcake kebutuhannya adalah menggunakan total cost euphoric da a di energi powerful mode arah kebutuhannya adalah menggunakan total cost termasuk dengan satu kartu red ya jadi disini penting banget untuk menggunakan satu tim itu satu warna ya ini kita gunakan confirm yes maksud kita tersummon ini jadi rest bisa lihat disini mungkin bisa dilihat ya untuk apa namanya panahnya bentar aku panahnya ini belum keluar ya kita coba untuk ngeluarin panah terlebih dahulu kursor kita aktifin ya ini dia ya kursornya ya ketika menyerang musuh battle musuh kamu bisa menggunakan satu dari kartu rest mode mereka untuk target oke kita disini bisa menyerang ya karakter yang rest itu bisa kita serang dan juga ingat disini kalau nilainya nilainya sama itu bisa hancur tidak seperti yu-gi-oh yang mana kalau nilainya sama itu sel media ini bisa mengganti kartu yang menyerang menjadi tipe rest atau menjadi mode rest dan itu berarti confirm kita menyerang dan musuh bisa memilih kartu untuk guard kita juga demikian kita bisa memilih kartu untuk nambah power ya cw ini dia 5000 jadi sama di seimbang Oh ya btw game ini akan rilis juga di platform lain seperti tentu switch PS5 dan lain sebagainya termasuk HP HP jadi tunggu aja ya setelah menang ya eh keokar ditaruh ke drop masuk ke Griff Yates ya yes gitu kalau satu lagi kita bisa nyerang ke Vegeta ke leader harapnya sama ya itu yes jadi nyawa ini ini bernilai dengan kartu ya kalian bisa taruh kartu dari atas tech sebagai nyawa ya dan jika musuh kehilangan nyawa maka diambil satu dari nyawanya dan masuk ke tangan jadi mirip sekali dengan Pokemon namun Pokemon itu price card ya ketika kita bisa menghancurkan karakter atau Pokemon musuh satu kita juga dapat satu price card dan price card 0 itu kita menang setelah musuh mendapatkan damage kartu diambil ya dari nyawa ditaruh di tangan sesuai dengan damage ya bisa menggunakan leader dari kartu untuk menyerang juga kita draw juga di sini hmm 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 temen sih menang di sini berikut itulah ya berikut kita ini khusus tutorial mungkin untuk gajah setelah ini ya lihat untuk tutorial game 2 belajar basic Dragon Ball Super War do disini dan belajar tutorial aja dulu nah kita sama-sama belajar ya enggak tahu peraturannya ini juga kecil kartu dan battle prosedur dan urutan battle semua beberapa arti punya skill yang dapat diaktifkan efeknya dari contoh disini klik oh klik kanan akan mengunculkan ini draw satu kartu ketika dimainkan oke kita akan coba di sini flash kita bisa menghilangkan satu kartu untuk post dan kita efek draw satu nice skillnya yang aktif-aktif kita bisa nyerang oh kalau kita nyerang dengan ini kita pasti kurang ya untuk poinnya nanti kita pasti disuruh untuk menambahkan apa namanya kartu di tangan untuk tambahan demik ini ada battle prosedur jadi ada offence step ya kita menggunakan serangan disini dan memberikan tambahan kartu untuk nambah power lalu musuh defense dan demik step penghitungan demik ini offensive step kita bisa memilih kartu untuk kombo oh ini bisa nambah gimmick terangan disitu dan ini mirip sekali dengan panggar panggar juga demikian ini bisa tambahin kombo juga untuk nambahin biar musuh bisa defense nya kuat atau tidak bisa lo seten Hai musuh defense tab disini nambahkan defense yes kalau seimbang disini tetap musuhnya demiknya gitu kalau vanggar sih kalau seimbang itu masuk nggak ya lupa kalau enggak saya enggak sih tapi aku lupa sih selama enggak main vanggar takut juga langsung itu untuk apa leader juga sama sih ya tapi langsung draw hai 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 dan car juga bisa demikian hai hai kita bisa nyerang terus-menerus btw ya hai 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 poten menyerang disitu dan kita bisa menggunakan key blocker kartu yang bisa untuk nge-block hai 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 jadi jika eh musuh mau menyerang harus menyerang blocker ya kita bisa nambahin hai hai event kartis itu Hai dan hidup kosong akibua q Joseph janyawah kita jadi empat disini tetap berde make kita dapet dong hai hai tiangku 21 dan kita bisa mengaktifkan kill main face disini kayak magic card lah ya buat ameh ameh cost nya juga kita bisa di destroy 1 kartu disini jika yang wanya jadi 0 maka hancur ya buat kamekameha efek adalah ko kartu yang mana pemiliki blocker skill kalau kita bisa awaken jika nyawa kita dibawah atau sama dengan 4 maka kita bisa mengaktifkan awakening disini yaitu dibalik kartunya kamekameha kare karen anjir dan kita draw 1 btw dari ini yeslaw 1 ya kita kita serang kita bisa menggunakan semua kartu untuk kombo karena nyawanya musuh 0 ya eh tinggal satu jadi kita full power all-in all-out disini dan musuh harus defense segitu ya overview Hai anjay keren sekali duwe super saiyajin namen nao super saiyajin namen nao super saiyajin namen nao hai oke very good hai oke interesting cukup seru dan tutorial game 2 selesai dan ini adalah game ketiga kita bisa melangkan komputer ya untuk mengetes hai oke beli kita